Suara decitrem di jalan basah, mata pengemudi dipenuhi ketakutan, benturan dasyat yang memekakan telinga. Kamu membuka mata saat air hujan membasahi wajahmu dan semuanya terlihat buram pada awalnya. Lalu pandanganmu menjadi jelas dan kamu melihat langit abu-abu serta titik hitam sebuah wajah di atasmu. Kamu baik-baik saja, maaf aku tidak melihatmu. Dibantu oleh pengemudi yang menabrakmu, kamu pun berdiri. Untungnya, selain baju yang robek, tidak ada luka parah dan kamu tidak merasakan sakit. Eksoskeletonmu meredam semua dampaknya. Pengemudi itu hendak memanggil ambulans, tapi kamu menolak. Namun, kalian tetap menunggu polisi datang. Kamu memberitahu mereka bahwa itu salahmu karena kamu menyeberang jalan di tempat yang salah. Mereka memberimu peringatan dan membolehkan kalian pergi. Di rumah, kamu melepas baju dan memeriksa pelat kitin di sisi tubuhmu. Semua tampak baik-baik saja. Eksoskeleton adalah fitur hebat yang evolusioner. Pelat itu cukup keras untuk menerima tabrakan keras tanpa patah, tapi juga fleksibel. Sifatnya seperti per saat ada yang menabraknya. Omong-omong soal tabrakan itu, kamu jelas ingat dirimu tidak berlari menyeberang jalan secepat dulu. Kamu mengerutkan dahi dan mengayunkan tangan serta kaki. Lalu membungkukan tubuh untuk memeriksa kecurigaanmu. Benar, kamu menjadi lebih sulit bergerak. Cangkangnya terlalu kaku. Ah, waktunya meranggas kalau begitu. Kamu mengambil beberapa tarikan napas dalam, lantas menarik napas lagi sekuat mungkin. Kamu bisa mendengar suara kertak dari belakang. Itu cangkang keras yang retak. Tubuhmu telah tumbuh dan rasanya aneh di dalam exoskeleton, tapi bagian luarnya tidak tumbuh. Kebalikan dari dirimu, exoskeleton itu tidak hidup. Kamu menahan napas, dadamu mengembang, dan akhirnya retakannya cukup besar untuk melepaskan tempurung itu. Tapi pertama-tama, kamu bangun dan mengambil linggis dari mejamu yang disimpan di sana untuk alasan ini. Kamu mendorongnya ke bawah pelat di lenganmu dan membebaskan sendisikumu. Ah, lega rasanya. Benda keras itu jatuh ke lantai dan di bawahnya ada kulit lembut berkerut semakin keras saat kamu melihatnya. Dengan lengan barumu yang sedikit lebih besar, kamu menggapai punggung dan melepas semua tempurung di sana. Bagus, sekarang kulitmu berwarna merah muda dan berkerut. Kamu menjadi sangat peka, kulit segarmu empuk saat disentuh, dan tak tahan pada tekanan. Butuh semalam bagi eksoskeleton untuk mengeras dan bisa melindungi. Jadi, kamu berbaring di kasur lagi dan tak lama kemudian tertidur. Di pagi hari, tubuhmu tertutupi pelat keras lagi. Bagus, ponsel bergetar dan kamu melihat pengingat. Ini Sabtu, waktunya balapan perosotan mingguan. Kamu cepat-cepat berganti pakaian, mengambil tas olahragamu, lalu pergi. Kamu memutuskan naik motor ke arena perosotan. Tak perlu alat pelindung. Tempurung sudah cukup keras untuk meredam kecelakaan apapun. Angin mengacak-acak rambutmu, dan dalam 20 menit, kamu sampai di sana. Anggota timu melambaikan tangan dari lintasan. Sudah memakai kostum olahraga. Hari ini, kamu memutuskan untuk mencoba dan mengambil lintasan terpanjang. Dengan beberapa belokan tajam dan titik start tinggi. Kamu mulai lebih dulu. Kibasan angin langsung bertiup di wajahmu. Kecepatanmu semakin kencang. Belokan tajam pertama terlihat. Kamu meregangkan lengan ke samping untuk mengurangi kecepatan dan berbelok. Kamu berhasil. Tapi belokan kedua muncul terlalu cepat dan kamu terlambat bereaksi. Itu seperti terjadi dalam gerak lambat. Kamu mendekati belokan itu dengan kepala lebih dulu. Mencoba keras untuk mengelak. Tapi hanya berbelok sedikit. Lalu, kamu meluncur lurus ke jalur landai dan kamu melayang. Terbang di atasnya. Lantai arena semakin dekat. Brak! Kamu berguling di rumput palsu sambil melindungi kepalamu dengan lengan. Kamu perlahan berdiri. Merabat tubuhmu untuk mencari tanda retak di tempurung. Teman satu timmu datang dengan cemas. Kamu tampak baik-baik saja. Tapi ada derak dan rasa sakit di samping saat kamu memutar tubuhmu ke sisi kiri. Kamu meminta maaf, lalu pergi ke rumah sakit terdekat. Dokter memeriksa tempurungmu dan menyuruhmu menjalani ronsen. Hasilnya, kamu melihat serpihan kecil di antara dua pelat yang menusuk jaringan halus di bawahnya. Di sanalah asal rasa sakit itu. Masalahnya, pelat yang keras dan fleksibel itu terhubung rapat ke otot dan jaringan lain di bawahnya. Jadi, jika ada yang menghalangi di antara pelat, benda itu benar-benar masuk ke tubuhmu. Dokter mengambil pinset dari mejanya dan mencabut serpihan dengan hati-hati. Kamu merasakan sakit yang tajam, lalu merasa lega. Kamu berterima kasih kepadanya dan sudah akan beranjak untuk pergi saat mendengar erangan dari balik tirai di belakang ruangan. Lalu, tirai itu tersingkap sedikit dan kamu melihat lengan manusia. Tapi itu terlihat aneh, seolah-olah tempurungnya lepas. Ada yang meranggas di sini. Kamu melihat dokter dengan rekejut, tapi dia tiba-tiba berdiri dan bergegas memintamu pergi. Kamu memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dan tetap di rumah sakit, diam-diam mengawasi ruang dokter. Pasien datang dan pergi, tapi saat waktunya makan siang, kamu melihat kesempatan. Dokter pergi dan lupa mengunci pintu. Kamu melihat sekeliling dan menyelinap masuk saat tak ada yang melihat. Dok, itu dokter. Sebuah suara terdengar dari balik tirai. Gemetar ketakutan dan berantisipasi, kamu memegang tirai itu. Kamu pun menarik nafas dan membukanya. Di baliknya, di sofa terbaring seorang pria, perban menutupi sampai wajahnya. Dengan hanya beberapa bagian tubuh yang terlihat lewat lapisan putih, dan bagian-bagian itu tak memiliki tanda bekas tempurung. Pria itu menatapmu dengan wajah kaget, lalu menekan tombol yang dia pegang di tangan kirinya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan dua orang kekar menyeretmu keluar dari ruangan. Lalu kamu merasakan tusukan di leher dan dunia menjadi gelap. Kamu bangun karena bunyi dan goncangan. Kamu mendengar suara-suara pelan dan membuka matamu sedikit. Lewat celah matamu, kamu sadar. Dirimu ada di dalam mobil, dan tepat di depanmu duduk dokter yang tadi di rumah sakit. Tapi dia berbeda. Tangan dan lehernya memang tertutup tempurung, tapi wajahnya terlihat polos dan hidup. Dia tiba-tiba melihatmu dan matanya membelalak. Dia berteriak, Hentikan mobilnya! Lalu bergegas mengambil sesuatu dari bangku di sampingnya. Dia memakainya di wajah dan kamu melihat itu topeng tempurung. Laju mobil merendah dan kamu melihat kesempatan. Kamu mengangkat tubuh dan langsung melompat ke pintu belakang mobil sambil berusaha membukanya. Kamu pun terjatuh, berusaha berdiri, lalu lari. Di belakangmu dokter itu berteriak, Berhenti! Tunggu! Tapi kamu berlari lebih cepat. Kamu berhasil mencari tumpangan ke daerah tempat tinggalmu dan berjalan pulang dari sana. Tapi saat kamu mendekati rumahmu, Kamu melihat mobil mencurigakan parkir di pinggir jalan. Dengan ketakutan, kamu sadar kamu telah memberikan semua detail ke rumah sakit saat mendaftar. Mereka tahu siapa kamu dan di mana rumahmu. Kamu berbalik untuk lari sebelum mereka sadar, Tapi malah berpapasan dengan dokter palsu itu lagi. Kamu mundur perlahan, Tapi ada dua pria besar mendekatimu dari mobil. Kamu melihat sekeliling dengan panik, Tapi dokter itu mengangkat tangannya dengan gestur damai dan mengajakmu bicara di dalam. Kamu sepertinya tak punya pilihan. Jadi, kalian berdua masuk ke rumahmu meninggalkan kedua pria tadi di luar. Saat kalian duduk, dokter itu melepaskan topengnya lagi. Ternyata, dia lahir dengan anomali genetik. Kerangkanya tidak berada di luar tubuh, Melainkan di dalam dan strukturnya seperti tulang. Dia sering diejek saat kecil dan anak-anak lain memanggilnya Mary Kurus. Jadi, dia mengambil tempurung tua dari orang tuanya dan menyesuaikannya agar muat di tubuhnya. Dia mengabdikan seumur hidupnya untuk mencari orang seperti dia. Seraya menyembunyikan identitas aslinya dari orang lain. Tapi satu-satunya yang bisa dia temukan sejauh ini adalah pria yang kamu lihat di ruangannya. Dia mengalami kecelakaan mobil dan tempurung pinjamannya tidak menyelamatkannya dari luka. Lalu, kamu datang. Setelah cerita itu, sang dokter meminta maaf atas sikapnya tadi dan bertanya apa kamu mau ikut serta dalam eksperimen barunya. Dia ingin memberi kesempatan bagi dirinya, pria itu, dan orang lain seperti mereka untuk hidup normal di masyarakat. Dan untuk itu, dia butuh bagian tempurung yang belum terlepas. Eksperimen itu aman. Dia menjaminnya, cangkangmu akan tumbuh kembali seperti biasanya. Setelah memikirkannya sebentar, kamu setuju. Dia tersenyum dan berterima kasih. Kamu pergi ke laboratorium yang Mary sewa dan berbaring di meja atas perintahnya. Kamu melihat Jake, pria yang ada di ruangannya tadi, di meja, di dekatmu, tak sadarkan diri. Dokter berkata akan memberimu obat bius menyeluruh dan membuatmu tak sadarkan diri untuk mengambil sampel tempurungmu. Kamu mengangguk, lalu dia menyuntikkan obat. Kamu bangun dengan tubuh yang terasa segar. Kamu menatap dirimu dan melihat kulit segar. Perlahan mengeras, sama seperti kemarin. Di depanmu berdirilah Mary. Dia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kamu menoleh ke samping dan melihat Jake duduk di mejanya, dengan tempurung yang menempel sempurna di tubuhnya.